Baru beli akun Facebook dan gak nyaman dengan daftar temannya? Atau dengan alasan apapun, kalian emang bisa kok unfriend atau menghapus semua pertemanan tersebut sekaligus. Jadi, simak terus ya. Pasti suka mainan akun Facebook kan? Makanya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya gak ketinggalan trik-trik keren yang akan aku buat selanjutnya. Contohnya yang ini nih. Jadi, kenapa sih kalian pengen menghapus semua pertemanan kalian di Facebook? Apakah kalian tahu kalau akun tanpa teman itu mudah selfie, minta nomor, dan ujung-ujungnya dinonaktifkan? Dan ada beberapa kasus juga, di mana beberapa orang mencoba menggunakan trik ini, dan akun mereka itu sesi ataupun checkpoint. Tapi itu gak mesti juga sih. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, aku sarankan kalian menggunakan akun cadangan ataupun akun kedua yang kalian miliki. Yang penting jangan menggunakan akun utama kalian dulu. Dan satu hal yang harus kalian persiapkan untuk melakukan proses ini. Yaitu kalian membutuhkan sebuah browser, yaitu Kiwi Browser yang bisa kalian install di Playstore. Dan sebuah extension yang bernama Multiple Tools for Facebook. Nanti aku jelasin cara pengoperasiannya ya. Jadi, sekarang silahkan kalian install dulu browser Kiwi-nya dari Playstore, supaya kalian bisa mengikuti proses yang aku jelasin setelah ini. Dan sekarang, aku anggap kalian sudah menyiapkan browser ataupun sudah memiliki browser Kiwi-nya di HP kalian. Dan ayo, sekarang aku tunjukin langkah demi langkahnya untuk menghapus pertemanan secara massal ini. Langsung aja dilanjutin di rekam layar ya. Oke, jadi langsung aja kalian buka browser Kiwi-nya. Dan setelah browser Kiwi sudah berhasil dibuka, silahkan kalian klik bagian kolom di atas ini ya. Terus kalian ketik aja Multiple Tools for Facebook Kalau udah, silahkan kalian klik pencarian ataupun klik buka ya. Setelah muncul hasil pencarian, silahkan kalian pilih aja yang paling atas. Dan setelah terbuka seperti ini, silahkan kalian klik tambahkan ke Chrome. Muncul notifikasi seperti ini, kalian klik OK. Dan silahkan kalian tunggu prosesnya. Nah, kalau udah seperti ini, kalian biarin aja nanti dia redirect langsung ke Facebook. Nah, setelah terbuka seperti ini halaman Facebooknya, kalian tinggal login menggunakan akun yang ingin dihapus temannya. Kalian isi aja email dan password, dan setelah itu kalian klik masuk seperti biasa. Kalian bisa klik OK aja. Nah, setelah berhasil masuk ke Facebook, selanjutnya silahkan kalian klik titik 3 di bagian kanan atas. Gulir ke bawah, dan pilih yang Multiple Tools for Facebook. Setelah berhasil masuk ke extension ini, silahkan kalian klik titik 3 di bagian kanan atas lagi. Dan silahkan kalian centang yang situs desktop. Nah, tampilannya seperti ini ya, dan silahkan selanjutnya kalian tinggal klik aja. Icon ataupun tombol yang X di samping kiri. Nah, setelah navigasinya muncul, silahkan kalian pilih yang Tools. Nah, disini ada pilihan lagi, silahkan kalian pilih yang Freehand Remover. Oke, jadi silahkan kalian tunggu aja prosesnya, ini agak lama ya. Kalian klik OK aja. Nah, jadi ini tampilannya untuk menghapus semua teman ya. Oke, jadi kita tes, cek dulu sebelum melakukan penghapusan. Jumlah teman sebelum dihapus ya. Ini jumlah temannya itu 522. Dan sekarang, selanjutnya silahkan kalian pilih yang 10 row. Ini silahkan kalian ganti yang 100 rows. Nah, setelah itu, kalian tinggal klik centang bagian checkbox yang paling atas, biar kecentang semuanya ya. Biar nggak nyentang satu-satu. Dan setelah semuanya tercentang seperti ini, selanjutnya, kalian bisa klik yang Bye-bye. Selanjutnya, silahkan kalian klik yang Unfriend. Dan proses penghapusan secara otomatis ini akan berjalan dengan sendirinya. Kalian bisa lihat, prosesnya sudah berjalan dan beberapa teman sudah di-remover ataupun sudah di-unfriend ataupun sudah dihapus dari daftar teman kalian. Oke, sembari menunggu, kita bisa cek daftar temannya apakah benar-benar sudah berkurang. Kita refresh saja dan di sini sudah terlihat 501. Dan sudah berkurang lagi menjadi 496. Dan sekarang sudah berkurang lagi menjadi 493. Jadi cukup cepat ya ini, prosesnya cukup cepat. Penghapusannya ini cepat banget. Daripada kalian hapus satu persatu secara manual, maka akan sangat capek. Kalau menggunakan extension ini, kalian tinggal ngopi, tinggal ngapain juga, sudah berjalan sendiri. Nanti tinggal mengulangi lagi, kayak gitu. Jadi, mengulanginya gimana? Nah, kalau sudah selesai 100 ini dihapus, maka kalian tinggal klik OK. Dan silahkan kalian klik checkbox-nya tadi, seperti tadi ya, yang paling atas untuk menghapus teman yang selanjutnya. Nah, kayak gitu. Terus kalian klik bye-bye lagi, pokoknya diulangi seperti langkah yang pertama tadi. Jadi, intinya tuh gini. Kalau kalian menggunakan tutorial ini, kalian memang bisa menghapus semua pertemanan tersebut secara massal. Namun, dalam satu kali proses, kalian itu hanya bisa menghapus sekitar seratusan teman ya. Nah, jadi, supaya kalian bisa menghapus ratusan lebih ataupun ribuan teman yang sudah berteman dengan akun kalian, kalian bisa mengulangi langkah-langkahnya seperti yang aku jelasin tadi. Kayak gitu. Jadi, kalau satu kali klik bisa menghapus seratus teman, maka sepuluh kali klik, kalian bisa menghapus seratus teman. Kayak gitu. Tapi, prosesnya itu bertahap. Gak bisa langsung. Kayak gitu. Jadi, paham ya? Ya, meskipun gak bisa habis dalam satu klik, tapi prosesnya itu cepat banget kok. Kalian tinggal ngopi aja, dia udah jalan sendiri. Jadi, trik ini bisa menghemat waktu, bisa menghemat tenaga, dan tentunya pikiran. Oke, tapi jangan beranjak dulu, karena video yang ini juga bagus untuk kalian tonton. Setelah berhasil, luangin waktu untuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan yang gak kalah penting, kalian juga harus join ke grup Facebook yang udah aku buat. Linknya ada di deskripsi, atau kalian bisa juga cari langsung di Facebook. Nama grupnya itu Trik Facebook Indonesia. Join ya. Udah, gitu aja. Ya, emang udah beres, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menikmati.